Halo Sobat Anggrek Jumpa lagi dengan saya dari Diteras Anggrek Beberapa minggu lalu kita belajar teknik menyiram anggrek bulan di media mos Video yang covernya di kanan atas saat ini Lalu ada viewer yang bertanya kenapa mosnya tidak dilepas saja Agaknya sudah melekat stigma anggrek bulan harus dipindah dari mos putihnya ya Kalau tidak akan terjadi hal dan hil yang tidak diinginkan Saya juga dulu di awal-awal miara anggrek beranggapan demikian karena mati terus Tapi seiring Sobat Anggrek semakin mengenal anggrek bulan Makin dapat teknik-teknik perawatannya Jadi tahu tak perlu dipindah Apalagi kalau sudah belajar tidak menyiram anggrek bulan per media mos Seperti kita bahas detail di video tersebut Tapi tidak semua kondisi anggrek bulan yang baru kita beli bisa seperti ini Ada kasus di mana mosnya wajib kita bongkar Meskipun kita sudah menguasai teknik penyiraman di media mos Jadi saya pikir baik saya buat video ini Supaya Sobat Anggrek tahu kondisi apa yang mengharuskan anggrek bulan yang baru dibeli Wajib dilepas medianya Bagaimana mengenali ciri-ciri anggrek bulan yang demikian Dan apa yang harus dilakukan untuk menangani akar atau batang yang sudah terlanjut busuk Kita bahas di video ini Anggrek bulannya cantik sekali mbak Dari Ini komentar yang saya dapat saat posting gambar si merah ini beberapa waktu yang lalu Blackjack bukan ya Ada juga yang menanyakan itu Warnanya memang mirip anggrek bulan blackjack Merah kehitaman Di kamera terlihat lebih terang dari seharusnya Tapi kalau saya bandingkan dengan foto-foto blackjack yang terkenal Rasanya bukan ya Punya saya ini terlihat lebih bagus Lebih cantik lah menurut saya Lalu bingkai warna putih di pinggir bunga yang baru mekar hanya ada di bagian mahkota Kalau blackjack rasanya di sepal ada juga ya Ayo mana suara yang kolesi blackjack disini nih Atau jangan-jangan ada juga yang punya anggrek ini sama persis dengan saya Warna putih ini memudar seiring lama mekarnya bunga Bunga yang sudah selesai mekar hilang warna putihnya tidak ada lagi Juga dibanding blackjack yang katanya bunganya tebal dan awet Yang ini termasuk anggrek bulan yang bunganya tidak awet Paling dua minggu bunga yang pertama mekar di rumah sudah mulai layu Anyway anggrek ini saya beli karena selain tergoda warna elegan dan bunganya imut-imut rame Saya sadar satu hal yang bisa kita bahas Ada yang tidak biasa dengan akar dalam pot plastik transparan ini Nah apakah sobat anggrek menyadarinya? Iya tidak ada akar yang terlihat di dalam pot Ini aneh karena anggrek bulan usia bunga di pot transparan Akarnya seharusnya sudah kemana-mana di dalam pot Ini contoh dua anggrek bulan di layar kanan atas Jelas bedanya ya Sedangkan bulan mini ini akarnya ada di atas lumayan banyak Sebenarnya dia sehat Tapi yang mencurigakan kenapa si anggrek milih numbuhin akar di atas pot Dari situ sobat anggrek seharusnya sudah bisa merasa ada yang tidak beres di dalam pot Kita coba ambil mouse-nya Nah mouse-nya sudah lapu atau asam ini Bagaimana saya tahu? Andalkan panca indera kita Penglihatan pertama seringkali sudah lumutan Lalu meskipun sudah berapa hari dari disiram Warnanya masih coklat basah Terlalu banyak menyerap air sehingga tidak kering-kering Indera peraba kalau kita pegang hancur Atau banyak serpihan kecil dibanding bentuk mouse memanjang Dan indera penciuman Aramanya tidak enak seperti bau jamuran Nah kalau menemukan anggrek yang dibeli seperti ini medianya Segera sobat anggrek lepas mouse-nya Kalau tidak apa yang akan terjadi? Segera setelah sobat anggrek mulai penyeraman pertama anggrek di media lapu Daun menguning Bukan hanya satu atau dua yang terbawah yang lazim ya Tapi juga daun-daun di atasnya Dan ini terjadi lumayan cepat Kalau rontok daun yang wajar Karena sudah tuap Daun paling bawah pelan-pelan menguning Bisa butuh 1-2 minggu baru benar-benar rontok Yang ini kuning dalam hitungan hari Cepat sekali Dan sekaligus 3 daun Penyebabnya adalah sistem akar terganggu Anggrek berusaha stop pembusukan di dalam media Dan dia butuh energi lebih banyak Diambilnyalah dari daun-daun yang menurutnya bisa dikorbankan Sampai warna daunnya kuning dan mengering Ini akibat pertama yang kasat mata Kemudian yang kasat mata juga Knop gagal mekar Kita bahas sedikit ya Knop anggrek bulan gagal mekar itu biasa di awal-awal diboyong ke rumah Di minggu pertama di rumah Antisipasi beberapa knop yang gagal mekar Karena mereka sensitif terhadap perubahan temperatur dan jumlah cahaya Anggaplah proses penyesuaian di tempat baru Seminggu ya Kalau setelah seminggu Knop tetap rontok itu tanda tanya Apalagi setelah kita memulai penyiraman pertama Anggrek saya ini sebenarnya sudah stabil bunganya Hanya ada 3 yang rontok saat datang Setelah itu tidak ada lagi Dan banyak knop yang makin besar siap mekar Tiba-tiba minggu ketiga medianya kering Saya siram Eh mulai rontok lagi bunganya Bareng daun menguning tadi Kalau seperti ini Cek di luar pot ada yang salah enggak Daun gosong Daun busuk Hama Batang busuk dan sebagainya Kalau tidak ada Berarti medianya yang menjadi masalah Dan kita fokus penanganan ke bagian dalam pot Ayo kita lepas mos putihnya Untuk perawatan darurat P3K pada anggrek Saya biasanya sediakan gunting yang sudah direndam alkohol Bubuk kayu manis Bila diperlukan untuk men-seal bagian yang dipotong Bisa klik link video P3K di kanan atas ya Bagi yang belum nonton Kemudian hidrogen paroksida Di dalam botol ini isinya H2O2 konsentrasi 3% Kita lepas potnya Gampang kalau ada spike ya Tinggal tarik saja spikenya Aman kok Ini ada kawat dan jepit bawaan Dari seller Kita lepaskan dulu Kita simpan ya Masih bisa dimanfaatkan Kemudian yang ini Yang jepit bentuk bunga ini Makin banyak dipakai ya Untuk menjepit spike Praktis Enak dilihat Dan bisa dipakai berulang kali Mungkin sobat anggrek juga tertarik untuk pakai ini Bisa dicari di toko online Nah ini dia Kondisi mosnya Dari warnanya Aromanya gak enak ini Baunya gak enak banget Dan di demak-demak Lembek Bukan kayak mos yang bisa fluffy Mengembang lagi ya Ini benar-benar mos sih Gak enak baunya sobat anggrek Kita lepas mosnya Alright Di bagian yang ini saya lihat Masalahnya The problem on this side Kelihatan ya sobat anggrek Akarnya sudah berubah warna Di sini Ada yang Kalau kita pencet Benar-benar sudah lembek Udah busuk Ada yang masih keras Tapi sudah Tidak baik lagi Ini filamennya Udah berubah warna Ke coklatan Padahal hanya selang 5 hari loh Setelah saya siram pertama kali Anggreknya Segitu sudah cukup Untuk bikin akar busuk Ya memang secepat itu Efek mos yang sudah asam Setelah ini Anggrek akan saya cuci Dan seleksi akar Bagian ini Tidak kita bahas detail ya Sobat anggrek Sudah sering dibuat Di video-video teras anggrek Tentang cara seleksi akar Bagi yang ingin Nonton lagi Atau yang belum tahu Silahkan klik Link video Berteman dengan mos Yang saya tambahkan Di bagian atas Ada di sekitar Menit keempat Di video tersebut Setelah seleksi akar Kita akan manfaatkan Kembali kedua kawat ini Untuk menyangga anggrek Di pot transparan ini Ya akan kita tempatkan begini Saya pakai pot akrilik Yang biasa dipakai Untuk akwarium ikan cupang Tanpa lubang Ya saya putuskan Untuk tidak tanam dulu Anggreknya Pakai media baru Nanti sobat anggrek Bisa lihat alasannya Untuk mengikat anggrek ke kawat Kita pakai kawat fleksibel Ini biasa dipakai Untuk mengikat label tanaman Potong dua ya Cukup panjang Ini soalnya Cukup berdua kawat penyangga Lepaskan dulu Posisi anggreknya Lalu Kawat fleksibelnya Dilingkarkan Ke kawat penyangga Dan spike Spike nya masih kita pertahankan Disini ya Sobat anggrek Saya belum melihat Kebutuhan untuk memotong spike ini dulu Diikat yang kenceng ya Biar tidak gara-gara Ya Kencengin Udah Anggrek akan begini dulu Di setup ini Beberapa hari Butuh sering disiram Tapi akan saya siram Hanya dengan Cairan hidrogen Poreksida 3% Cairan ini bisa membunuh Mikroorganisme Yang tidak diinginkan Dan kalau sudah selesai Beroksidasi Oksidasi Ya Nama kimia Hidrogen Poreksida itu H2O2 Waktu oksidasi 1 O nya Menguap ke udara Yang tersisa adalah H2O Air murni Cocoklah Untuk menjaga Kelembaban di akar Dan sekitar Pangkal tanaman ya Alasan saya Karena ini loh Sobat anggrek Oh oh Warna kecoklatan Di pangkal batang ini Bisa jadi Sudah ada Pembusukan di pangkal Batang anggrek Membiarkan anggrek Tanpa media Tujuannya untuk Mengamati apakah Warna hitam ini Menyebar atau tidak Dan jangan disiram dulu Dengan pupuk B1 Atau air biasa sekalipun Karena bisa mengundang Bakteri pembusuk Dan fungi Jadi hanya H2O2 Dulut Beberapa kali sehari Kering Semper lagi Pot tanpa lubang ini Selain Bagus buat display ya Terutama yang suka Akan telanja anggrek Bisa menampung Kelebihan air Yang kemudian Diuapkan ke atas Lewat beberapa hari Yeay Busuk batangnya Tidak menyebar Sobat anggrek Agaknya berhasil Kita stop Atau mungkin Bisa kita cegah Tadi ya Sebelum terjadi Pembusukan Sampai ke dalam batang Sudah kita lepas Mos Lapuknya Dan saya mencoba Kreatif Setupnya Kita mainkan Dengan tambahan Batu apung Di bagian bawah Dan mos Baik lumut hidup Maupun lumut kering Mosnya hanya sampai Di bagian bawah akar Tidak menutup akar Bisa dilihat Di sini Mos keringnya Sangat longgar Saya taruh Sedikit-sedikit saja Supaya memberi Banyak ruang udara Di sekitar akar Ini dikit boleh ya Cukup artistik Kalau dipandang ya Anggrek Tidak saya tanam beneran Karena Belum benar-benar stabil Rontok daun Dan warna kuning Di daun Rasanya masih akan Berlanjut Satu dua Daun ke depan Jadi kita pertahankan Saja dulu Kelembaban di sekitar Anggrek Tanpa membuat Anggrek stress lagi Karena harus adaptasi Dengan media baru Cukup begini dulu Medianya Itu alasan yang Kedengerannya bagus ya Sobat Anggrek Alasan sebenarnya Capek juga ya Kalau benar-benar Tidak ada media Tiap sebentar Anggreknya harus disemprot Memang mempertahankan Kelembaban Anggrek Tanpa media Butuh usaha ekstra Jadi setup seperti ini Cukup membantu Menjaga kelembabannya Lebih awet Anyway Sobat Anggrek bisa mencoba Berbagai setup Setelah yakin Pembusukan tidak menyebar Bisa seperti ini Semi hidroponik Atau water culture Bisa juga tanam biasa Perlu potong spike enggak? Kalau kondisi Anggreknya Tidak kunjung membaik Sebaiknya dikorbankan dulu Bunganya Spike ini lumayan menghabiskan Energi si Anggrek Biarlah si Anggrek fokus Kepemulihan Dan menemukan Akar-akar pengganti dulu Kalau Anggreknya Sehat kembali Kita masih bisa kok Menikmati bunganya Di spike berikutnya Yakin aja Jadi begitu ya Sobat Anggrek Ambil tindakan cepat Untuk kasus media lapu Jangan diam saja Rontok knob Daun menguning Kan terus berlanjut Kondisi Anggrek bulannya Terus memburuk Bahkan Anggrek bisa mati Kalau kita biarkan Kenali tandanya Seperti yang kita bahas tadi Dan ambil tindakan Emergensi Secepatnya Sekian dulu Topik kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bagi sobat Anggrek Yang sering beli Valenopsis Anggrek bulan Tapi sering juga mati Tanpa tahu kenapa Dan bagaimana Mencegahnya Baiklah Sampai jumpa Di video teras Anggrek berikutnya Jangan lupa Klik tombol notifikasinya Biar nanti Sobat Anggrek Tahu kapan Saya mengupload video berikutnya